Hai teman-teman balik lagi di channel YouTube gue hari ini kita mau bikin apa jadi hari ini gue pengen jelasin tentang sesuatu tentang sefoto produk yang selalu orang pikir itu aduh gampang mungkin klien-klien temen-temen juga jadi hari ini gue pengen kasih lihat teman-teman bagaimana gue mau foto sebuah kaleng parfum gitu ya jadi bagaimana prosesnya lightingnya setupnya peralatan apa yang gue bikin segala macem nah itu gue bakal share dengan teman-teman hari ini dan hari ini kita fotonya itu produknya adalah sebuah kaleng parfum yang dari bahan mentol gitu jadi apa sih kesulitan kalau misalnya kita foto produk yang bahannya mentol atau kacau sebetulnya karena mereka itu reflective jadi reflective berarti apapun yang ada di sana itu semuanya ke pantu nah bagaimana cara kita hindari ngasih chain bagaimana kita bisa menggunakan itu shape barangnya bagaimana kita sedikit regradasi tapi juga tetap mengundurkan produknya sendiri walaupun mungkin shotnya ini simple banget ya cuman putih 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 gitu jadi kadang-kadang aduh teman-teman mungkin yang pake light tan gitu yang emang simple banget tapi terkadang itu gak bakal bisa mencapai apa yang kita mau nanti gue bakal ngerti teman-teman kenapa sih oke yuk kalau gitu kita langsung aja oke jadi hari ini gue sudah persiapin produknya di sana yaitu ada satu isi impactan yang lebih paling nah gua shoot menggunakan biasa somi a7r4 nah biasanya lensa standart yang menempel di kamera gua itu adalah lensa 85 gm nah untuk saat ini mungkin gua akan tutup shoot pake 85 gm dan nanti kita akan ganti dengan lensa yang memiliki crop mungkin 135mm atau 7200mm karena gua mungkin yang lebih crop gitu nah setup kita hari ini tuh menggunakan 4 lampu padahal cuman something yang simple mungkin ya cuman bedanya putih polos, gak ada properti, gak ada segala macam tapi justru menurut gua itu untuk membuat sesuatu foto yang benar-benar perang gitu itu akan jauh lebih sulit dan membutuhkan bedanya lampu dan kan kalau misalnya kita punya 12 gitu nah ada mungkin teman-teman yang bicara soal editing oke mungkin kan lebih gampang gitu kita foto aja produknya kemudian kita cut kemudian kita tempel gitu nah gua sebisa mungkin selalu pengen fotonya itu langsung jadi di kamera gitu karena kadang-kadang gua punya permukaan untuk foto mungkin sampai ratusan produk nah kalau misalnya gua mesti editin satu itu PR banget buat gua jadi kalau misalnya kita udah bikin foto kayak gini next kita mau foto perutak lainnya kita tinggal taruh, menyesuaikan sedikit karena itu lebih gampang banget dan gua gak perlu ada editing mungkin besi-besi sedikit tapi gua gak perlu lengkat gua perlu tempelin dan semacam itu itu pekerjaan yang lumayan anil waktu dan benar-benar lebih tidak efektif buat gua gitu jadi gua pasang satu lampu disana nah ini yang satu samping yang paling crucial itu adalah keputasi ini jadi ini adalah keputasi di pusat dari filter gitu jadi di fusion paper nah itu gua bikin panjang kenapa gua butuh sampai panjang begini karena botol-botol itu kan bentuknya melengkung gitu jadi karena dia bentuknya melengkung jadi dia segala macam yang ada di depan, di belakang itu dipantulin semua karena sifat efektifnya kan nah jadi gua perlu bikin itu panjang panjang-panjang banget supaya dari belakang sampai depan itu ter-cover dari depan botol sampai depan botol itu ter-cover kemudian di belakangnya baru gua tembak satu lampu gua pake satu softbox untuk biar cahayanya sedikit lebih soft lagi kalau dibuangkan dengan sifat efektor karena sifat efektor atau bare plus itu akan pakaian spot dan bikin hotbox di bagian ada jadi walaupun kita tembak pake difusen efektor apabila kita pake sifat efektor mungkin di bagian sini aja mungkin akan lebih terang dibandingkan yang lainnya nah jaraknya pun biasanya mungkin temen-temen akan bikin jaraknya itu deket banget sama difusen efektor gitu ya nah kalau gua akan lebih mundurin karena gua pengen bikinnya ada gradasi dengan dia jauh itu akan ada gradasi mungkin bagian sini akan jadi paling natural tapi dia akan pelan-pelan ada gradasi sampai ke bagian yang gelap baik di depan maupun di belakang kalau misalkan tidak ada gradasi bagian sampai sini ini akan putus dia akan menciptakan pokok garis oke nanti mungkin kalau mau nanti gua akan apa yang gua maksudnya nah kemudian di atas gua kasih satu-satu light gua separahnya everything nah kemudian ini gua bikin jaraknya itu lumayan jauh jadi dari produknya di belakang ini gua bikin dua lampu dua lampu yang menembak ke background dan gua kasih jarak supaya tidak ada flare nah gua kasih jarak kemudian gua light sama rata di kiri dan di kanan jadi mungkin temen-temen akan bilang kenapa nggak dari satu lampu aja karena satu lampu itu terkadang kita akan ada gradasi tetep karena ada hotspot gitu ya tapi kalau bisa kita pakai dua lampu dari kiri dari kanan itu akan menciptakan light yang event sangat rata oke lanjut lagi jadi ada properti lain yang gua tambahkan yaitu dua kertas ini jadi ini sebenarnya cuma kertas karton biasa nah tujuannya lampunya mati oke jadi ini ada dua kertas karton sebenarnya karton biasa doang yang gua taro sebenarnya gunanya adalah untuk menciptakan garis di pinggir nah jadi kalau kita bayangin dari arah kamera mantulnya kesini ini akan mantul ke arah lebih ke belakang sini jadi disini kita kasih something yang berwarna gelap supaya nanti pada saat kita foto itu ada garisnya di ujungnya sebisa mungkin itu memang sedekat mungkin dengan kamera kalau misalnya nggak ini akan hampir tidak ada pemisah antara si produk dan background ini bagian sini akan jadi ada generasi putih gitu jadi itu akan menjadi nggak ada separasi gitu antara produk dan background jadi begitu kira-kira setup lampunya nah mungkin kita akan langsung coba coba foto aja gua foto dengan menggunakan F8 ini karena memang sweet spot yang untuk lensa 85 itu jadi gua foto selalu dengan ISO 100 ISO terendah kemudian ini gua pakai di 1.200 second buat maksimum sync speednya gua pakai di F8 oke kemudian kita akan coba foto jadi sebenarnya tadi sebelumnya udah gua coba gitu ya jadi memang udah kebetulan udah lampunya tepat nah disini kita bisa lihat bahwa ini hampir tidak tidak ada tidak ada pemisah antara ini karena reflektif kita kita menyalakan menyalakan lampu dengan power yang tepat sehingga ini akan memantulkan jadi seamless banget gitu ya nah tapi kita bisa lihat bahwa disini nilai RGB nya nggak sampai over exposure oke terkadang ada yang mungkin mau bikin sampai 25 25 tapi kalau gue jadi gue mau menjaga supaya nggak over kalau misalnya nanti gue mau tambahkan itu gue tinggalkan yang sedikit tapi nah kemudian kita akan bisa lihat di samping sini di samping sini itu akan ada garis hitam di di belakang di belakang produk tepatnya nah itulah yang sebenarnya fungsi dari karton-karton ini jadi dia menciptakan satu refleksi garis hitam yang yang menjadi pemisah antara dia dan background oke mungkin terkesan terkesan simple banget karena memang lightingnya udah set up semua gitu tapi sebenarnya gue cuma pengen sharing tentang bagaimana sih biasanya kalau kita mau shoot something lain kayak ini gitu jadi tidak semudah yang mungkin orang lain pikirin atau mungkin teman-teman klien dari teman-teman termasuk klien saya gitu ya kadang-kadang mereka pikirin ya itu kan cuman background putih cuman gampang banget ya tinggal taruh doang foto pakai handphone juga jadi gitu semua orang juga bisa nah sebenarnya nggak sesimple itu jadi tergantung seberapa detail yang memang kita mau memang kita mau menunjukkan detail contoh lain detailnya adalah seperti ini jadi ini fungsi dari ini kertas tipusur itu adalah menciptakan satu gradasi jadi ini memang dari desainnya karena ada belahan tengah tapi kita akan bisa melihat bahwa disini ada ada gradasi dari terang tergelap yang secara sangat halus jadi tidak ada remisa jadi memang kelihatan bahwa bentuknya itu botol gitu ya nah terkadang ada mungkin teman-teman juga yang menggunakan kertas hitam dan kutih gitu untuk memantukan dan memberikan rotasi ini nah tapi kalau gue gue jauh lebih prefer untuk memberikan gradasi hampir di semua bentuk nah kalau sudah disini kita semuanya cuma tinggal tinggal mengganti lensa sesuai dengan oke jadi gue akan pakai lensa 35 nah biasanya setiap lensa itu akan mendapatkan kut ya jadi kalau lensa 35 ini kebetulan kutnya yang benar gue paling best karena dia full nah disini apabila gue shoot product sebisa mungkin gue selalu pasang kutnya supaya mencegah terjadinya flare dari nah kita kan langsung menembak cahaya itu dari sebelah sebelah kiri ya walaupun kita pakai tetap di pusat tapi yang bakal ada cahaya masuk yang bisa menyebabkan flare jadi kut ini amat sangat berguna gitu nah biasanya orang akan malas dan biasanya kut itu akan ditinggal-tinggal ditinggal-tinggal dan bahkan sampai hilang nah apabila teman-teman mau shoot sebenarnya apabila kita mau mencegah flare akan amat sangat bagus untuk tinggal pasang kut ini aja oke jadi dari sini kita bisa lihat bahwa komposisinya itu akan akan lebih ketat dibandingkan yang tadi sehingga kita bisa dapet resolusi dan hasil yang aduh lupa diganti yang lebih maksimal kita akan tetap ganti ke F oke jadi kita bisa dapet something yang kayak gini nah bagian jadi apabila kita memang mau crop jadi apabila kita memang mau crop post processing nya nanti tinggal kita benerin aja yang bagian kita tapi kita udah gak perlu memetak-metak mungkin saya akan tunjukkan sedikit jadi saya tinggal export kemudian kita masuk ke Photoshop Photoshop dan di sini biasanya saya duplicate layer nya gitu ya nah kemudian kita tinggal select pakai ini kemudian kita tinggal edit kemudian transform kemudian scale nah Photoshop yang baru akan men scale dengan proporsional jadi kalau misalnya kita gak mau proporsional kita justru pencet tombol shift kemudian bagian sebelah sini juga sama kita tinggal command T untuk platform dan pencet tombol shift oke jadi jadi gampang banget tinggal kita kita hilangkan itu kita tinggal panjangin ini kita udah bisa dapet something yang bener-bener full putih bersih tanpa perlu kita capek-capek untuk medit atau something lagi itu meditnya paling paling 10 detik gitu sebenarnya oke jadi begitu aja short mungkin ya amat sangat singkat tapi saya berusaha padatin supaya ini jadi gak terlalu lama nah semoga berguna buat teman-teman semua apabila ada pertanyaan jangan lupa untuk tanyain aja di bawah ketik commentnya segala macam saya akan sebisa mungkin jawab kalau ada pertanyaan oke satu lagi mungkin teman-teman akan tanya kenapa saya gak pakai 90mm karena untuk jarak yang lebih jauh saya akan lebih prefer untuk pakai lensa yang lebih tele apabila saya shoot something yang kecil saya akan lebih prefer pakai 90mm jadi 90mm itu keuntungannya kan karena dia lensa makro gitu ya jadi minimum focus design akan aman sangat pendek jadi gak selalu apabila kita foto produk harus foto pakai 90mm makro gitu tidak juga tergantung seberapa panjang focal length yang kita butuhkan dan seberapa minimum focus distance yang kita butuhkan itu aja semoga gak bosan gitu ya nanti lain kali gue akan bikin kejualan lagi thank you buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa klik like subscribe di bawah ini untuk dapat video diikutnya jangan lupa juga klik notification supaya langsung tau gitu apabila gue ada upload video baru lagi see you di episode di peminah ciao and bye bye terima kasih